Intro Isu Felicien Jelista sugera bangkrut akibat aksi boikat sempat beredar Namun kekayaan Felicia tidaklah sedikit Felicien Jelista justru semakin mengembangkan brand skincare miliknya ini Pasalnya Scarlett sedang berada di puncak kesuksesan Benar aku fokusnya di Scarlett Apa namanya pengennya ya punya goals-goals yang lain lah buat Scarlett Pengen bisa sampai go internasional Ya itu goalsnya ya Tapi sebenarnya lebih fokusnya ke di Indonesia dulu sih skincare ini supaya semua pake Felicia Jelista rela mengeluarkan lebih banyak uang agar Scarlett semakin dikenal oleh publik Wanita 29 tahun ini bahkan beberapa kali menggandeng artis papan atas Indonesia Hingga Korea Selatan sebagai brand ambasador Scarlett Disebutkan Felicia Jelista rela meroga kantongnya hingga 10 miliar rupiah saat acara besar-besaran Scarlett Aku jadi penasaran nih ya Agnes Monika, Sung Jung Ki, siapa lagi ada yang kemarin? Twice, Exco Gue daripada penyasaran ini gue pengen tanya deh sama lu Apa? Omset lu ngapasih? Wini Cara kayak gitu punya, itu 10 miliar kayak gak cukup Dan pada tahun 2022 melalui penjualan di e-commerce kategori perawatan tubuh Scarlett memiliki keuntungan sebesar 23,8 miliar rupiah dan koko di puncak penjualan Kekayaan Felicia Jelista tidak hanya berasal dari kesuksesan Scarlett saja Felicia Jelista memiliki beberapa usaha properti dan penghasilan lainnya berasal dari dunia selebriti dan konten kreator Diketahui Felicia Jelista kini menerima kejaman dari netizen Indonesia usai dituduh berpihak kepada Israel Istri dari Caesar Hito ini memang diketahui pernah berlibur ke Israel pada Desember 2019 Saat itu Felicia mengenggah sebuah foto saat berada di Galileasi, sebuah danau terbesar di Israel Felicia Jelista juga membagikan semua momen saat mengunjungi tembok ratapan Felicia Jelista dalam permintaan maafnya baru-baru ini mengatakan keujungannya tersebut hanya sekedar perjalanan spiritual Namun warganet tetap melakukan aksi boykot Aksi boykot tersebut berawal pada 6 November 2023 Felicia Jelista mengenggah pendapatnya menyoroti persoalan Palestina dan Israel Namun di akhir pernyataannya Felicia menunjukkan beberapa potongan video Hamas yang menyerang Israel Potongan video penyerangan Hamas ini membuat warganet berasumsi bahwa kemungkinan Felicia Jelista memihak pada Israel Mengungkapkan isi hati saya mengenai peperangan yang terjadi antara Israel dan juga Palestina Hal ini semakin ditegaskan saat Felicia menyebutkan dua negara tersebut dengan diksi peperangan Tentu saja banyak yang tidak setuju dengan kata peperangan yang disebutkan oleh Felicia Pasalnya situasi di Palestina saat ini sedang dijajah Felicia kemudian mendatangi salah seorang telawan yang baru saja pulang dari Giasa Demi meyakinkan publik Felicia Jelista memberikan donasi kepada warga Giasa khususnya umat Kristiani lewat Bank Onim Sayangnya aksi tersebut menjadi bumerang untuk Felicia Alih-alih memberikan donasi pada seluruh warga Giasa Felicia Jelista justru memilih hanya membantu umat Kristiani saja Aksi boykot besar-besaran pada brand skincare Felicia pun terjadi hingga saat ini Dan akibat tuduhan memihak pada Israel Sejak video yang diunggahnya pada 6 November viral di seluruh platform media sosial Felicia Jelista membatasi kolom komentar Instagram pribadinya Terima kasih telah menonton!